Dari puluhan ribu alumni al-zaitun, gak pernah satupun ada yang ngebom gereja loh pak Tapi MUI tuh kan udah berapa ekor aja tuh yang ngebom gereja tuh alumni yang MUI tuh Yang afiliasi dengan alumni Ini kan sebenernya ini kan pihatan sekali lah Kalian dengan MUI beda tuh islamnya tuh Islamnya kalian sih menurut saya baik ya Islamnya rahmatan ilalamin ya Kalau islamnya MUI ini memang cengol bacok Bini empat segala macem ya kan Ada seminar-seminar bagaimana memperoleh istri empat sekaligus Nah itu beda banget Makanya MUI gak suka sekali tuh sama yang saya itu Si sama Pak Adam Jadi saya makin-makin jelas nih kenapa MUI gak suka sama kalian Karena kalian berusaha supaya damai-damai Tapi MUI nya mau bikin teruk Supaya Indonesia keruh ini kan Permasalahan ya pak Menurut asamata saya sebagai akademis Jadi permasalahan itu ada dalam Perbedaan pendapat itu dalam hadis Jadi ada hadis Hadis sokih nih Hadisnya lisensinya bagus Yoh yang lewatin sahabat ini Hadisnya ini disaranya Kalau misalnya Misalnya Kami orang islam Ketemu orang yahudi dan orang masrani Jangan memberi salam dahulu Ya kan Kalau bisa kalau ketemu di depan jalan Pepet dia Biar gak dapat jalan Nah ini Sebetulnya hadis ini yang saya ragu bahasanya Walaupun jumur ulama Jumur ulama itu kebanyakan ulama menyapakati Hadis ini Sebelum ke videonya Saya mau mengingatkan lagi buat sahabat semar Semar telapak ingin agar masyarakat Indonesia Terus berpancasila dan berbudaya nusantara Ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah Itu dia bukan menghindari orang-orang yang beda Agama Beda Suku beda bangsa Beda torekot bukan Tetapi Menjauhi orang-orang kafir Kalau yang saya pahami kafir itu artinya Tertutup Kalau bahasa Inggris itu cover Cover buku Cover buku kan Tutup buku kan Itu sebetulnya Jadi tertutup Yang masih hatinya itu bersisih satu sama lain Setelah bersisih Mereka saling menumpahkan dari satu sama Beda nanti Nabi Muhammad Hijrah ke Madinah itu Mereka membangun Ada piagam Piagam Madinah nanti Implementasi dari piagam Jakarta Piagam Jakarta nanti dari Pancasila Jadi piagam Madinah nih Poin-poin yang saya ingat ya Yang waktu saya diajakkan Bahwa Kaum muslim Kaum Yahudi dan kaum Nasrani Itu satu bangsa Itu poin Piagam Madinah Yang kedua Setiap orang yang memiliki keyakinan agama Itu Dilindungi gitu Dan boleh memelihara keyakinannya Tanpa diganggu-gugat orang lain Itu poinnya Ada poin lagi Apabila nanti Madinah diserang musuh Semuanya Dukung-dukung untuk mempertahankan Dan terakhir Setiap perselisihan Antara Perbedaan suku Perbedaan agama Atau perbedaan karikat Di Madinah Itu nanti yang menjadi pemutus akhirnya Rasulullah Jadi gitu Yang kita pelajari dari Irsad itu Ini orang-orang Kafir ini kan Bahasanya pengen Senggol bacok lah Bahasanya bacok-bacok Mereka sebetulnya Bahasanya Boleh tanya singkat atau bersahadat Mereka bersahadat pada Allah Mereka bersahadat Saya mau tanya singkat aja Iya Yang dituduhkan oleh Antara lain MUI Dan Mungkip Penegak Dimana Panji Ibu Milang ini Dituduh sebagai Penggerak makar Jadi apakah Waktu Saudara Sebagai alur Di sana Pernah diajarkan Untuk bagaimana Berjihad Dan menggulingkan Negara Dan memusuhi Makar ini kan bahaya Dimana itu Pak Kita gak pernah diajar Kita diajarin ya Pak Kita diajarin itu Setiap sebelum belajar Indonesia Raya Tidak stansa itu wajib Dan saya selalu Kalau bisa kita bayar hutang Wangsa Indonesia ini Dengan pertanian Kan karena saya itu Fokus ke pertanian kan Mungkin bisa Hitung-hitungan saya nih Berapa Berapa Yuta hektare Dihitung sekian-sekian Dapat berapa Soalnya Dalam segi Pertanian saya Mok 8 sih Bagus bahasanya Waktu itu kan Pak Jendral Dudung Pas bintang 1 itu kan Pernahata Zaitun Ya bahasanya Menyerap gabah lah ya Al-Zaitun mampu Untuk tadi Menyumbang seribu ton Bahasanya Lumayan besar sih gitu ya Itu menjadi salah satu Pusat gerakan Negara NII Al-Zaitun itu Tetapi Seperti kita sudah Terkonfirmasi Dengan lebah madu Kawan kita juga Orang-orang Terkait NII Di Al-Zaitun itu Sudah dipecat Sudah dua Saya mendengar Sumbernya dari Pak Panji Gumilang sendiri Dan yang kedua Dari lebah madu Alasannya sama Nah komentar saya Mengenai Panji Gumilang ini Kalau melihat Adam Habel Dia sudah Mencoba untuk Bertoleransi Mungkin Saya pastikan itu Gara-gara Panji Gumilang Bayangkan Ribuan alumni Al-Zaitun Menjadi Tahu Bertoleransi Ya kalau Panji Gumilang Orang Tristan juga Boleh sholat Bareng-bareng Malah Lalu kepada Israel Lagu Israel Dinyanyikan Jadi Prinsip Bertoleransi Yang sudah Berakar Dari zaman Sriwijaya Dan Majapahit Dimana Candi Perambanan Sebagai Candi agama Hindu Dan Candi Borobudur Sebagai simbol Agama Budha Itu bisa berdampingan Bahkan Ada yang mengatakan Terjadi sinkretisme Di Indonesia Dimana agama Agama lokal Nasional Rakyat Indonesia Bercampur dengan Hindu Bercampur dengan Buddha Sampai begitu Bertoleransinya Lalu ketika Islam masuk Juga Dianggap Islam akan Seperti itu Saya harap Tadinya PNU Yang akan Seperti Yang mengambil Terima kasih Pak Ademaleng Pak Paul Instrupsi sebentar Ya Amerika Ini mau tanya Selamat Pak Pak Padam Saya mau tanya Jadi Orang Semacam Modelnya Kayak Yusuf Kala Yang membakar Gereja Terus Orang-orang Yang menutup Gereja Membubarkan Kebaktian Doa Segala macam Itu Kamu bisa garanti Kalau itu Mereka gak Ada yang dari Zaitun Bener gak Soalnya kamu bilang Kamu Zaitun melawan Pertumpahan darah Toleransi Segala macam Jadi orang-orang yang Jadi orang-orang itu Boleh dikatakan Kamu bisa garanti Kalau orang-orang itu Bukan Gak ada yang dari Zaitun Bener gak Iya betul Pak Gak ada Pokoknya gak ada yang dari Zaitun Oke thank you Jadi permasalahan ya Pak Menurut Kasih mata saya Sebagai akademis Jadi permasalahan itu Ada dalam Perbedaan pendapat itu Dalam hadis Jadi ada hadis Ini hadis soeh Hadisnya lisensinya bagus Ya Yang ngerewatin Sahabat ini Isi hadisnya Kalau misalnya Misalnya Kamu Orang-orang Ketemu orang Yahudi Dan orang Nasrani Jangan memberi salam dahulu Iya kan Kalau bisa Kalau ketemu di depan jalan Petak dia Gitu Biar gak dapat jalan Nah ini Sebetulnya hadis ini Yang saya ragu Bahasannya Walaupun jumur ulama Jumur ulama itu Kebanyakan ulama Menyepakati Hadis ini Tetapi banyak ulama juga Yang mengkritisi hadis ini Karena apa Tidak sesuai dengan Landasan Quran Sumber hukum tertinggi Itu terukuran Bahasannya Usafikirnya tuh Kalau dalam Yunaninya Bahasannya Superior Derogat Lagi Imperior Undang-undang tertinggi Mengenyampingkan Undang-undang terendah Kalau hadis ini Sudah banyak dikritisi Ada yang mengkritisi Kok tidak sesuai Dengan Al-Quran Berarti itu pertanyaan Dan kalau misalnya Ada orang-orang Yang masih meyakin Itu ya Buktinya mungkin Dia memakai Dalil-dalil itu Pak gitu Bukan dari Al-Quran Bukan dari Al-Quran Karena Al-Quran itu kan tadi Kata Waktusnya itu kan Bilangkan Zalika Al-Kitabullah Roy Bafi Ini kitab yang Tidak ada ragunya Tidak ada keraguan Untuk orang-orang bertopo Nah karena Waktu itu bilang Bahwa Al-Quran itu Kalamnya Rasul Tapi melalui Wahi Allah Itu kan Bahasannya ilmu-ilmu mantik Ilmu-ilmu kalam Jadi saya ingin Membedah sebentar ya Mengenai kalam Allah Dan kalam Rasul Jadi Ada ulama Salah satunya ulama Dan ulama ini Masyur bahasanya Nama Ibn Kulab Dia mengatakan bahwa Lafaz-lafaz Yang kita dengar Dan kita baca Dalam Quran itu Bukanlah Kalam Allah Melainkan Ekspresi manusiawi Atau ekspresi Rasul Ekspresi Nabi Ya kan Yang berasal dari Wahi Allah Atau kalam Allah Jadi antara esensi kalam Allah Dan esensi kita dulu Itu beda Jadi esensi kalam Allah Itu masih bentuknya makna Masih bentuknya cahaya Ya kan Kalau kita bulu itu Bentuknya udah lapas Udah titik Udah koma Udah tajuh Dan seterusnya gitu Kita mau Contoh Kalau misalnya Ayatnya bukan ini kan Zalikal kalam Allah Udah lilmut hakin Ya kan Inilah Inilah kalam Allah Yang tiada keraguan di dalamnya Kita mau baca kalam Allah Kayak gimana kan Kalam Allah kan Bentuknya masih makna Masih cahaya Nanti kalau udah Disampai dalam hati Dan pikiran Nabi Misalnya Nabi Isa al-Masih Nabi Muhammad Nabi Daud Nabi Musa Nabi Adam Nanti mereka mengekspresikan sendiri Dengan gaya bahasanya Dilingkungannya gitu Orang-orang yang didaklahkan Dan seterusnya Jadi sampai situ gitu Itu pemikiran Mungkin warisah Jadi memang kelihatan sekali Kalian dengan MUI beda tuh Islamnya tuh Islamnya kalian sih Menurut saya Baik ya Islamnya Rahmatanil Alamin ya Kalau Islamnya MUI ini Memang itu tadi Pentil Kelamin bener itu ya Senggol Bacok Bini Empat Segala macem ya kan Ada seminar-seminar Bagaimana memperoleh Istri empat sekaligus Nah itu Beda banget Makanya MUI gak suka sekali tuh Sama Al Zaitun tuh Siapa Pak Adam Jadi saya Makin-makin jelas nih Kenapa MUI gak suka sama kalian Karena kalian berusaha Supaya damai-damai Tapi MUI nya kan Mau bikin keruh kan Supaya Supaya Indonesia keruh ini kan Ya MUI ini lawan Pak Orang-orang yang mendukung Politikus yang mendukung Kita lawan Ini 2024 Nah justru itu Makanya kan ini Makin jelas nih Kita jadi makin ngerti Kenapa MUI benci banget Sama Al Zaitun Karena MUI mau bikin keruh negara Sementara Al Zaitun Justru mau Membangun negara Beda banget Dianggap Al Zaitun ini Sebagai gangguan Bagi MUI Ya Pak Intinya Pak Prinsip kami itu Pak Gini Pak Apapun agamamu Ya bahsanya gini prinsip kami Apapun agamamu Apapun suku mu Apapun bangsamu Apapun torikohmu Dalam beragama Itu filosofinya Seperti air yang mengalir gitu Pak Kan air yang mengalir itu kan Beda-beda ya Pak Dari Ada apa namanya Sungai Bengawan Solo Ada Sungai Ciliwung Ada apa Pak Tapi kan nanti Mengalir ke dalam Satu muara yang satu Pak Esaran laut gitu Berapa Berapa ribu alumni Al Zaitun Kenapa Pak Berapa ribu alumni Yang sudah diluluskan Dari 20 Mudah-mudahan Puluhan ribu lulusan Al Zaitun Seperti Ada Mabel Bertoleransinya Pasti Pak Pasti Pak Karena begini loh Pak Dari puluhan ribu Alumni Al Zaitun Gak pernah satupun Ada yang ngebom gereja loh Pak Tapi MUI Itu kan udah Berapa ekor aja Yang ngebom gereja Al Zaitun Mulai yang MUI Itu Yang ngebom Afiliasi dengan MUI Ini kan sebenarnya kan Ini kan kelihatan sekali Terus polisinya kan Bego banget Polisinya juga Udah barang jelas Begini masih Kedang ngerti Makanya polisi-polisi Mau belajar dari Nabi ke-26 ini loh Aduh Aduh Pak Pak Santi Amar Pak Ketua silahkan Pak Adam Habil Saya gini ya Saya kan Sudah konfirmasi Kepada orang yang dekat Kepada dia 20 tahun lebih Juga cek data-data Dari berbagai sumber Juga konfirmasi Kepada Pak Pandiku Milang Langsung Adam Habil Itu tamat tahun berapa Dari sana Saya 2019 Itu tamat Madras Alim Angkatan 15 Pak Angkatan 15 Saya mau tanya begini Ini Mau membalidasi Informasi yang saya dapat Dari berbagai sumber Pertama Benarkah Pandiku Milang Di sana Punya gudang senjata Guru Yang gak punya lah Pak Dari mana Pak Oke Ini saya mau konfirmasi Karena sudah dapat saya Jadi saya validasi Kepada seorang alumni Nah yang kedua Adalah Benar gak di sana Bahwa Pandiku Milang itu Merupakan agen Daripada negara Islam Indonesia Bukan Oke Oke Gak apa-apa Singkat-singkat aja Nah Benarkah Pandiku Milang itu Melakukan Perjinahan Apa namanya itu Perjinahan Seperti yang dituduhkan orang Gak pernah Pak Oke Nah yang keempat adalah Benarkah di sana Pandiku Milang Mengajarkan Islam yang sesat Enggak Oke Benarkah di sana Pandiku Milang Mengajarkan Santrinya itu Supaya Bertoleransi Dan mengutamakan Perdamaian Ya itu yang ditanamkan Setiap hari pada kita Oke Oke Jadi apa yang saya Peroleh ini Pastor Paul Sama semua Dengan apa yang disaksikan Atau yang dialami Bukan hanya disaksikan Dialami oleh Alumni-nya Ini Adam Habel Ini salah satunya Jadi kalau tidak salah Alumni dari Al-Jaitun Hingga sekarang itu Kurang lebih Sudah ada 20.000 orang Itu menurut penjelasan Daripada sekretarisnya Abdul Halim Ya Jadi Ada pertanyaan lain lagi Benar enggak disana Bahwa Al-Jaitun itu Tidak memberikan manfaat Apa-apa Kepada masyarakat sekitar Wah Memberikan manfaat Yang banyak Pak itu Pertanian Perkebunan Iya lah Ada kelihatan banget Itu kan ada tuduhan begitu Tapi saya memang saksikan Dengan mata kepala sendiri Orang yang bekerja Di pertanian Di pertanian Itu adalah Masyarakat sekitar Artinya Apa yang saya Perkatakan ini Pertanyakan ini Adalah semua itu Fitnah Yang dialamakan Kepada Panji Gumilang Supaya Take over Dia punya aset Disana Siapa yang melakukan ini Adalah dibawa Komando Wakil Presiden Yang kemarin itu Saya marah besar Kepada beliau Melalui tangan siapa MW MW ini adalah Sudah dikuasai Islam Gerakan Islam Garis keras Transnasional Termasuk FKUB Termasuk PKS Jadi ini ada Masuk-masuk Di balik Daripada udang Atau di balik batu ini Untuk mencoba Mengambil aset Daripada Panji Gumilang Yang nilainya itu Puluhan triliun Karena kalau tidak salah Itu Pak Adam itu 2.600 sektarnya Kurang lebih Betul ya Lebih Lebih Nah jadi Bisa kita bayangkan ya Di sana itu juga Kalau Bapak Ibu Kesana itu Landscapenya itu Sangat bagus sekali Landscapenya itu Sangat bagus sekali Setiap bangunan itu Setiap perletakan bangunan itu Punya makna filosofis Termasuk Masjid Al Jatun Itu persis Di tengah daripada Lahan yang mereka miliki Dan disitu Setiap bangunan itu Ada maknanya Ada juga Nama-nama disitu Nama bangunan Ada seperti Bangunan daripada Atas nama Atas nama Suharto Ada Atas nama Apa namanya Sahabat Nabi banyak disitu ya Ya betul ya Ada mobil ya Asrama-asrama Laki-laki perempuan ya Ya betul Pak Jadi itu yang saya sampaikan Bapak Ibu Dan menambah tadi Yang terputus Apa yang saya sampaikan Betapa jahatnya Kelompok-kelompok tertentu Di Indonesia ini Saya katakan Kelompok tertentu Yang kepalanya itu Sudah dipenuhi oleh Apa namanya Itu mindset Ya Islam dari sekarang Sekarang nasional Termasuk mungkin Penguasa Jawa Barat itu Termasuk itu Karena saya katakan Ya Saya katakan itu begini Apa artinya Kamil itu Kamil itu adalah sempurna Tapi nyatanya Gubernur ini Tidak melihat Al-Jetim ini Sebagai sesuatu yang sempurna Tetapi yang tumal Nah Buktinya apa begini Panji bercerita Dan ini disaksikan oleh Anak buahnya Bukan hanya dibercerita Dan diamini oleh Anak buahnya Dan diamini oleh Sahabat kentalnya Yang 20 tahun bersama dia Itu bahwa Suatu waktu Gubernur Jawa Barat Memanggil dia Untuk datang ke Bandung Panji gue bilang Siap Tetapi dengan catatan Kalau saya dipertengukan Dengan MUI Saya tolak Oh enggak Datang dia ke Bandung Rupanya Tidak kami Dan ini MUI Sudah ada di situ Ya kan Oke Ini dia gak bisa mengelak Nah kalau bapak-bapak Mau datang ke Al-Jetim Silahkan Tapi kalau MUI datang Saya tolak Saya tolak MUI ya Kalau Pak Gubernur Mau datang dengan perombongan Silahkan Akan saya fasilitasi Seberapa lama di sana Akan saya urus Baik-baik Nah dibikinlah situ perjanjian Ya dibikinlah perjanjian Akan datang ke Al-Jetim Melihat fakta di sana Bahwa apa yang dituduhkan Kepada beliau ini Semuanya tidak benar Hanya fitnah belakang Sudah setuju Tunggu punya Tunggu 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 Ini Gubernur Ridwan Kamil Tidak datang Malah dia buru-buru Melapor kepada Menko Pelukaman Yang tiga laporannya itu Tiga laporannya itu Nah Dilalah Menko Pelukaman ini Manalahan bulat-bulat Laporan daripada Si Ridwan Kamil ini Nah ini yang saya bilang Petinggi negara kita ini juga Begitu Kepalanya Atau pikirannya ini Sudah dirasuki Tidak punya Objektivitas lagi Disitu kecewaannya Penjidun Ini bagaimana Kok ada pernyataan Begini Berundangkan Dia bilang Sudah meneliti Om dong Itu tidak betul Nah ini yang saya katakan Bapak Ibu Betapa jahatnya Suatu komplotan Di Indonesia ini Saya bukan Membelah Panjigumilang ya Saya katakan tadi Basic saya adalah Kemanusiaan dan Semangat Persatuan Indonesia Ini nanti saya jelaskan Kenapa saya katakan begitu Terima kasih telah menonton